Sekarang kasus terakhir, kita akan coba kasus terakhir. Kalau saya akan copy base case di sini. Saya akan copy kalau kita buat injektor. Injection. Sekarang saya akan buat satu sumur. Dan sumurnya itu adalah injection. Oke, misalnya di sini sumur saya, saya akan tambah satu sumur di sini. Dan saya akan namakan dia injektor. Injektor. Kemudian misalnya saya akan buat perforasinya hanya sampai di sini. Jadi tidak semua reservoir saya buka. Saya perforasi sebagian. Kemudian misalnya skin faktornya saya buat minus 2. Misalnya saya stimulasi injektornya jadi negative skin. Karena saya stimulasi misalnya. Baru saya akan masukkan schedule produksi dari injektor ini. Saya masukkan load pressure. Saya akan load pressure. Kita tunggu sebentar sampai sistem software-nya ready. Oke. Sekarang saya sudah memasukkan profil untuk injektor. Jadi dia mengalir selama 2.000 jam. Oke, mengalir selama 2.000 jam. Atau saya coba tambahkan lagi ya. 2.000 jam. Kemudian berikutnya 500 jam shut-in. Oke, seperti ini. Oke, jadi 2.000 jam injeksi. Sehingga saya buat laju alirnya minus ya. Karena injeksi minus 1.000. Dilanjutkan dengan 500 jam shut-in. Nol ya. Load. Skip new data. Apply to all. Oke, jadi seperti itu untuk produksinya. Atau saya plot lagi. Oh, tadi harusnya load flow rate ya. Maaf, load flow rate di sini. Oke. Ya. Sudah masuk. Oke. Klik oke. Jadi saya sudah punya injektor. Dan saya sudah punya producer. Sekarang kita pergi ke additional tools. Dan numerical design. Include other wells. Sekarang saya punya 2 sumur. Satu sumur producer yang kita tes. Dan satu sumur injektor. Model akan men-generate. Kita tunggu. Apa yang terjadi dengan akibat keberadaan injektor. Sistem masih men-generate ya. Sistem masih men-generate ya. Masih men-generate model kita. Butuh waktu. Oke. Terlihat bahwa keberadaan injeksi. Keberadaan injektor. Mengubah pressure profile. Atau pressure derivative dari sumur well test kita. Di sini. Ya tiba-tiba ada naik. Kemudian drop. Ini perlu investigasi atau analisis yang cukup dalam ya. Kita tidak sedang berbicara tentang pressure transient analysis dalam kuliah ini. Tapi kita lebih berbicara tentang model. Di sini message yang mau saya sampaikan adalah. Sudah jelas. Berbeda sekali. Profil kondisi awal. Base case. Tidak ada injeksi di sini. Hanya ada sumur ini. Profilnya seperti ini. Profil tekanan seperti ini. Tekanan seperti ini. Dan pressure derivative-nya seperti ini. Berbeda sekali. Berbeda sekali dengan kalau kita punya kasus ada injeksi sekarang. Ada injektor di sini. Ada satu sumur well test kita yang produser. Ada satu sumur saya injektor di sini. Dan itu membuat. Lihat. Pressure profilnya berbeda. Pressure profilnya ketika shut in. Pressure-nya naik terus. Bahkan melebihi 4 ribu. Melebihi initial pressure. Naik terus. Ini kenapa? Karena sekarang dia bertemu dengan injeksi. Dengan water injection. Sehingga pressure-nya naik. Meningkat. Akibat keberadaan injektor kita. Nah, kemudian semi-lock plot-nya pun berbeda. Ini adalah signature-signature dari pressure akibat keberadaan injektor. Sekarang kita lakukan numerical matching. Generate. Kita mencoba numerical matching dulu. Oke. Sembari model kita juga menciptakan profil dari injektor. Nah, profil untuk injektor seperti ini. Jadi kita input injection rate. Kita input injection rate. Model menghitungkan pressure-nya seperti apa. Jadi seperti ini. Yang merah putus-putus. Ini adalah hasil pressure yang dikalkulasi oleh model kita. Nah, ini sudah matching. Terlihat ya. Naik dulu derivatifnya. Kemudian drop. Ya, ini drop ini kemungkinan karena dia bertemu langsung dengan injection water. Sehingga pressure difference-nya langsung drop. Langsung ke 0. Karena dia sekarang bertemu dengan constant pressure boundary akibat injection water. Terakhir, kita akan melihat seperti apa kalau kita play pressure-nya. Oke. Kita start dari 4000 PSIE. Sekarang kita play pressure-nya. Terlihat ya. Pressure warna merah di injektor yang menunjukkan bahwa ya kita injeksi tekanan tinggi. Pressure 4000-an di sisi injektor. Dan di final time, di waktu terakhir, overall average reservoir pressure naik. Dari yang awalnya warnanya hijau, sekarang hijau artinya 4000. Di final time, sekarang kita mendekati atau berwarna jingga atau kecoklatan. Karena sekarang pressure reservoir-nya naik akibat adanya injektor. Sekali lagi kita play. Terlihat kalau saya stop di sini. Terlihat di sisi sini berwarna hijau bahkan biru yang menunjukkan kita hisap pressure-nya. Pressure turun di sini. Sementara di sisi injektor, karena kita injeksi tekanan tinggi makanya berwarna merah. Ini yang bisa dilakukan oleh reservoir simulation tiga dimensi untuk kita. Jadi kita punya initial condition. Initial condition pressure-nya sama di semua titik. Kita punya boundary condition. Sekarang kita punya boundary condition beberapa. Di production well kita punya boundary condition flow rate. Di injektor kita punya boundary condition berupa injection rate. Dan di batas-batas ini kita punya 0. Kita punya flow rate 0. Seperti itu. Atau mungkin, untuk terakhir ya. Mungkin ini betul-betul terakhir. Tertarik nih kalau misalnya kita copy satu file ini. Dan saya akan namakan injektor plus patahan. Plus fault. Dia akan meng-copy. bagaimana kalau sekarang injektor dan produser kita, kita batasi dengan patahan yang sealing. Seperti ini. Saya dilihat dulu di sini. Saya ingin buat patahan yang membatasi mereka. Ada kesalahan lagi. Saya coba sekali lagi. Oke. Nah sekarang saya buat likinya 0. Tidak ada aliran dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Oke. Kita maintain sisanya sama semua. Oke. Sekarang dengan adanya patahan harusnya berbeda. Patahan yang sealing harusnya berbeda profilnya. Tidak boleh ada efek dari injektor terhadap sumur kita. Sekarang kita akan lihat apa kata model. Kita butuh waktu karena memang ini tiga dimensi. Software-nya harus berpikir lagi. Nah. Sudah berbeda nih. Tidak ada lagi naik ke atas karena sekarang kita tidak bertemu dengan injection pressure. Sekarang ngedrop lagi. Kenapa? Karena sekarang sumur kita sudah bertemu dengan boundary-boundary di reservoir yang bagian blok yang kiri. Kita langsung klik OK. Oke. Sekarang sumur well test kita terbatas dengan beberapa boundary. Boundary di barat, boundary di selatan, sama patahan yang sealing. Makanya profilnya drop seperti ini menunjukkan closed reservoir. Langsung kita history matching. Dan nanti kita akan play pressurnya seperti apa. Harusnya tidak ada influence dari injeksi. Oke. Seperti ini initial condition sama. Initial condition pressure 4000 di semua titik. Sekarang kita play simulasinya. Dapat terlihat zona yang kiri pressure turun. Zona yang kanan pressure naik karena adanya injeksi. Zona yang kiri pressure turun terus karena produksi. Zona yang kanan pressure naik terus karena injeksi. Jadi patahan kita sukses membatasi aliran dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Oke. So that's all. Ini merupakan eksersis yang sangat bagus. Dan cukup simple untuk kita memulai dunia 3D reservoir modeling and simulation. Oke. Jadi seperti itu. Terima kasih telah menonton.